Menyikapi perbedaan waktu buka puasa Jadi ini hanya jadi masalah Kalau bulan Ramadan Kalau hari biasa enggak? Kadang beda waktunya antara satu masjid Sama masjid yang lain 5 menit Enggak ada masalah di hari biasa Tapi di bulan Ramadan jadi biasa Jadi masalah Jawabannya Ikuti batasan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat Karena waktu cimahi misalkan beda dengan waktu Yatinangor misalkan Cara yang paling mudah Itu sebenarnya adalah dengan melihat langit Kalau langit itu Matahari sudah mulai masuk Langit memerah Itu sudah masuk waktu maghrib Kalau kita kan nunggu agak gelap Padahal maghrib itu sudah dimulai dari semenjak apa? Langit itu memerah Matahari sudah mulai tidak terlihat Terbenam Ini kalau lagi cerah Tapi kalau kemudian kita enggak mungkin melihatnya Maka beracuanlah kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah Kenapa jamah? Karena kata Nabi Muhammad SAW Puasa kita itu adalah puasa bersama kaum muslimin Yang dipimpin oleh pemerintahnya Dan berbuka juga sama Kita ini bersama-sama kaum muslimin Yang dipimpin oleh pemerintahnya Dan alasan kenapa ditetapkan seperti ini Agar tidak berpecah belah Cik atunurut sama pemerintah deh Maka agama kita akan baik-baik saja Dan kemudian semuanya tidak akan mendatangkan apa Kemudian kebingungan Cik saya mau tanya Ayy mu'addin adhan dulu apa makan dulu? Ayy jama'ah nungguan adhan Dia hanya bukan dulu Tapi itu yang benar Kenapa? Karena seseorang itu semestinya berbuka Kalau sudah masuk waktu bukan nunggu adhan Karena yang menjadi penyebab berbukanya kita bukan adhan Tapi masuknya waktu Kalau antum mau memilih Yang paling akhir jam berapa? Antum kehilangan kebaikan Kenapa? Karena mereka yang selalu senantiasa ada di atas kebaikan Mereka-mereka yang bersegera untuk berbuka Kalau sudah waktunya buka Wallahu tana'ana diso'al